Guru pencaksilat di Cilacep berinisial ESW 21 tahun tega mencabuli dan menyetupi dua orang muridnya. Bahkan dua muridnya tersebut diketahui masih di bawah umur. Nasatreskrim Polresta Cilacep Kompol Guntar Arief Setioko menuturkan perbuatan bejab yang dilakukan ESW sudah berlangsung satu tahun lamanya. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Pinky Anggraini, wartawan Tribun Jateng untuk Anda. Rekan Pinky Anggraini silakan laporannya. Baik, terima kasih Rekan Yustina dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa ada seorang guru pencaksilat di Cilacep, dia adalah ESW 21 tahun. Dia dikabarkan telah melakukan pencabulan dan menyetupi dua orang muridnya. Bahkan dua orang muridnya itu merupakan anak di bawah umur. Nasatreskrim Polresta Cilacep Kompol Guntar Arief Setioko saat konferensi pers kemarin menuturkan bahwa aksi cabul ini sudah dilakukan oleh tersangka ESW sejak dalam satu tahun terakhir ini atau sejak pertengahan 2022 kemarin hingga Agustus 2023. Nah, aksi pencabulan dan persetubuhan itu berhasil diungkap oleh unit 4 Satreskrim Polresta Cilacep, yaitu berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa telah ditangkap seorang pemuda yang telah mencabuli dan menyetubuhi anak di bawah umur. Nah, tribuner kemudian setelah melakukan penyidikan, unit 4 PPA Satreskrim Polresta Cilacep kemudian mengamankan atau menangkap saudara ESW ini di rumah kosnya yang ada di Jalan Wuni, Kelurahan Tamba Kerja Cilacep. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan dan pengakuan tersangka, tersangka mengakui bahwa dia telah melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan dua orang muridnya itu. Nah, tribuner untuk aksi atau perbuatannya itu dilakukan oleh tersangka ESW di beberapa tempat, seperti di rumah kosnya, kemudian di pinggir pantai menghanti kesugian, kemudian di kawasan objek wisata Benteng Pendem. Kemudian dari korban sendiri mengaku selama ini mereka selalu merasa takut dan waspada karena mereka seringkali setelah pulang sekolah selalu dicegat untuk disetubuhi oleh tersangka. Nah, karena merasa resah dan takut akhirnya mereka mengatakan kepada orang tua dan akhirnya kasus ini terungkap. Nah, tribuner dari ESW sendiri saat ini sudah berada di Polresta Cilacep dan dia dikenakan pasal 81 dan 82 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dia juga dikenakan denda 5 miliar rupiah. Nah, tribuner bahkan yang lebih parahnya tersangka ESW ini diketahui juga sempat dia secara diam-diam merekam aksi budgetnya itu atau perbuatan persetubuhan itu saat mereka pertama kali melakukan aksi persetubuhan di tahun 2022. Nah, video itu kemudian digunakan sebagai senjata oleh ESW untuk mengancam kepada kedua korban agar mau disetubuhi lagi. Jadi, ketika tersangka ini mengajak melakukan persetubuhan dengan kedua korban, tersangka ini mengancam akan menyebar video asusila tersebut atau video persetubuhan itu apabila kedua korban itu menolak. Jadi, mereka terpaksa akhirnya mengulangi perbuatan itu lagi dengan tersangka karena diancam akan menyebarkan video tersebut. Jadi, begitu Yutina. Baik, rekan Pinky Anggrei di Wartawan Tribun Jateng. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kompol Guntar Arief Setioko, Kasatres Trimpul Resta Cilacap, dan tersangka ESW. Kita rilis terkait tindak pidana pencah bulan, di mana kejadiannya itu mulai dari pertengahan tahun 2022 sampai awal pertengahan bulan Agustus kemarin. Jadi, unit Perlindungan Anak Sesatres Trimpul Resta Cilacap berhasil mengungkap tindak pidana pencah bulan yang dilakukan oleh saudara ES, itu 21 tahun, yang mana modusnya itu dia sebagai guru pencah silat, dan yang disetubui ini adalah murid-muridnya. Sampai sekarang itu ada dua murid yang sudah disetubui, dengan inisial WP 15 tahun, dan DT itu 14 tahun. Jadi, kejadian ini bermula karena korban... Mohon, kamu paksanya gimana, kamu minggu-minggu apa? Kamu maksa dia gimana? Kamu maksa dia gimana? Caranya gimana? Kamu ngancam nyebarin Dibakai buat ngancam Dibakai buat ngancam gitu Ya ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya